Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan berita terbaru mengenai kasus Teng Monida yang sampai sekarang masih menanti keputusan dari Kejaksaan Nontaburi. Apakah pemaparan dari penyidik Nontaburi dengan penyebab kematian Teng Monida adalah karena kecelakaan atau pembunuhan? Ini masih belum ditentukan oleh Kejaksaan Nontaburi. Nah sekarang kita akan update ada beberapa berita yang hari ini juga kembali muncul di Thailand. Ada beberapa foto-foto yang kembali di upload oleh Bang Jack di akun Facebooknya Teng Monida. Kemudian juga ada beberapa bukti baru yang disampaikan oleh Mo Amina pada saat melakukan sebuah wawancara di program TV Thailand. Ada beberapa hal yang sangat mengejutkan dan terakhir juga mengenai perseteruan antara Panida dan juga Mr. Acharya atau Mr. Genius. Ada beberapa fakta yang disampaikan lagi misalnya bahwa Panida menurut Genius adalah seorang perempuan yang tidak bertanggung jawab dan juga hobi bermain judi. Ini hal-hal yang sifatnya adalah subjektif dan juga pribadi tapi menurut Genius ini ada hubungan dengan kasus dari Teng Monida. Langsung aja sekarang kita akan coba bagian pertama teman-teman. Bang Grip. Oke mana tadi ya sudah aku siapkan. Oke ini adalah foto-foto yang di upload oleh Bang Jack. Jadi ini ada beberapa foto yang menurut aku juga menarik kenapa Bang Jack kembali mengupload foto-foto yang berasal dari HP Teng Monida. Yang pertama kalau foto-foto yang pertama ini adalah mengenai foto Teng Monida di sebuah kamar. Kemungkinan besar ini adalah kamar hotel karena captionnya itu tidak ada yang jelas. Captionnya hanya bunga mawar yang layu. Tapi ini dugaan kalau aku baca dari netizen di Thailand bahwa ini adalah foto Teng Monida yang sedang berada di sebuah hotel. Apakah ini linier dengan keterangan dari sejumlah saksi dan juga orang-orang yang mengklaim bahwa Teng Monida sempat menghilang selama 3 jam di tanggal kejadian 24 Februari. Teng Monida tidak berada di speedboat sampai jam 10 malam. Jadi setelah makan malam Teng Monida dugaannya adalah berada di sebuah kamar hotel. Ini masih menjadi penyedikan lebih lanjut. Kemudian di foto berikutnya Bang Jack ini mengcapture foto mengenai sebuah jalan ada map. Ini berasal dari HP-nya Teng Monida dan lokasinya adalah sangat mencurigakan. Kenapa? Karena dari captionnya Bang Jack disini menuliskan bahwa jam 1 malam HP Teng Monida berada di lokasi tempat perbaikan handphone. Apa yang dilakukan HP Teng Monida saat itu? Kita nggak tahu siapa yang bawa HP Teng Monida. Karena kalau jam 1 malam, let's say adalah benar, ada dua dugaan sih. Karena kan kalau menurut penyedik non-taburi bahwa Teng Monida itu jatuh di jam 10.30an malam. Sementara ada beberapa teori konspirasi yang mengatakan bahwa Teng Monida itu sebenarnya dihabisi itu di tanggal 26 Februari, dua hari setelahnya. Itu ada teori yang mengatakan seperti itu. Tapi dari data HP Teng Monida, ini ada se-google map ya yang menunjukkan bahwa HP-nya berada di sebuah tempat perbaikan handphone di Bangkok dan itu jam 1 malam. Kalau aku silangkan dengan data-data lainnya jam 1 malam tersebut, kita bisa melihat bahwa itu adalah detik-detik kedatangan dari Gatik dan juga Paul Robert dari mereka selesai dari melakukan sesuatu hal. Karena kan dijemput oleh si Botike, kemudian juga sempat mereka ke sebuah lokasi pom bensin bertemu dengan teman-teman yang bersama Teng Monida malam hari itu. Itu adalah beberapa hal yang terjadi di jam 1 malam tersebut. Tapi dari Bang Jack, dari data Google Map-nya, HP Teng Monida jam 1 malam berada di lokasi tempat servis handphone. Itu adalah data yang menurut kalian, apakah data ini ada sesuatu hal yang mengindikasikan bahwa ada berusaha untuk dihapus data-datanya, ada dugaan seperti itu? Karena dengan data yang disampaikan ini, masyarakat telah menilai bahwa ada sebagian orang yang berpikir bahwa Teng Monida itu HP-nya sedang berusaha dihilangkan data-datanya dihapus dengan cara dibawa ke situ. Ini kalau memang benar adalah suatu hal yang sangat well prepared sekali. Nah sekarang kita beralih ke berita lainnya adalah mengenai Bert ya. Bert ini masih terus menjadi perhatian masyarakat Thailand karena dinilainya masih terlalu diam. Tapi dengan beberapa rekaman yang dipublikasikan oleh Bang Jack lalu, sepertinya masyarakat Thailand sudah mulai berkurang yang mengkritisi Bert bahwa dia terlalu diam. Ternyata kan dia beberapa kali marah-marah dan juga mengeluarkan kata-kata umpatan untuk ke 5 saksi yang bersama Teng Monida malam hari itu. Agak sedikit berkurang sekarang. Dan apalagi kalau aku lihat cek dari Instagramnya Bert, itu masih hampir setiap seminggu lah paling nggak dia tuh memposting kebersamaan dia dengan Teng Monida. Yang menurut masyarakat Thailand ini adalah simbol bahwa Bert masih sangat kangen dan juga mencintai Teng Monida. Berikutnya adalah mengenai wawancara Mo Amina. Di tanggal 29 Juli kemarin, Mo Amina itu datang ke sebuah program TV namanya Tayrat ya. Di situ dia menceritakan banyak hal terkait dengan kasus Teng Monida. Jadi, saya selama ini tuh selalu kirim bukti-bukti langsung ke Kejaksaan Non Taburi terkait dengan Teng Monida. Tapi tidak dipublikasikan. Makanya, saya sangat yakin keputusan Kejaksaan nanti adalah memberi harapan baru mengenai kasus Teng Monida. Maksudnya harapan baru? Harapan baru adalah bahwa Mo Amina termasuk orang yang tidak percaya dengan keputusan dari penyedik Non Taburi bahwa Teng Mo terjatuh karena kecelakaan. Harapan baru di sini adalah dugaan pembunuhan itu bisa segera terrealisasikan dari keputusan Kejaksaan Non Taburi. Saat Kejaksaan Non Taburi sudah memutuskan bahwa ini adalah pembunuhan, ya bisa langsung menuju ke persidangan teman-teman. Tapi kalau Kejaksaan Non Taburi memutuskan bahwa menerima laporan dari penyedik Non Taburi, ya langsung ke persidangan nanti adalah mengenai pasal-pasal kecelakaan yang sudah kita ketahui yang diberikan untuk kelima orang tersangka di malam kejadian termasuk dengan satu orang pengacara yang sudah terkena pasal-pasal masing-masing tapi tidak ada pasal pembunuhan di situ. Kemudian, Mo Amina juga mengatakan begini, saya tak bisa menyebutkan bukti-bukti apa aja yang telah saya berikan karena itu akan mengganggu proses hukumnya. Setiap langkah yang saya lakukan, saya selalu berkonsultasi dengan pengacara saya dan saya harus tahu apa yang harus saya katakan di media masa. Saya tahu sebagian orang yang cuma bermulut besar aja yang bilang punya bukti ini, punya bukti itu, tapi mereka sepertinya hanya mencari spotlight saja. Saya selama ini tidak memberikan data-data ke media masa karena tujuan saya bukan untuk mencari spotlight, tapi adalah untuk mengawal kasus Tengmonida agar nanti pada saat Kejaksaan Non Taburi memutuskan itu semua sudah sesuai dengan fakta-fakta yang saya yakini bahwa Tengmo bukanlah karena kecelakaan. Nah, kemudian itu adalah yang menjadi perdebatan masyarakat Thailand. Di nilainya ada sesuatu hal bahwa apakah jangan-jangan Mo Amina ini sedang menyindir Mr. Acarya atau Bang Jack. Kalau menurut aku, yang berusaha disindir bukanlah Kun Acarya atau Mr. Genius ya, tapi yang berusaha disindir adalah Bang Jack karena Bang Jack selama beberapa bulan terakhir ini kan mencari spotlight ya di media Thailand, bahkan sebulan terakhir selalu paling nggak seminggu sekali itu mengupload sesuatu hal baik itu foto, capture, ataupun juga video yang berasal dari HP Tengmonida tapi tidak diberikan clear apakah ini relatable dengan kasusnya ataukah hanya sekedar mencari sensasi. Menurut aku yang berusaha disindir ini adalah si Bang Jack, bukan Kun Acarya, itu adalah analisa aku. Tapi kalau menurut kalian, nggak kok Kun Acarya juga disindir. Karena kita ketahui ya, si Por kan kemarin sudah ngomong langsung pada saat diinterview oleh Mr. Kan Chai di TV Thailand menantang nih si Kun Acarya ditantang sama Por ya. Kalau memang ada rekaman bukti pembunuhan atau rekaman yang menunjukkan saya pegang pisau dan sebagainya coba keluarkan saya tantang kamu sekarang. Itu sudah kita dengar kemarin di video sebelumnya. Kalian bisa cek lebih detail disitu mengenai apa yang dikatakan perdebatan antara Kun Acarya dan juga Por disana. Kemudian di video berikutnya, di bagian berikutnya adalah berita mengenai ada sesuatu hal yang dinilai janggal. Ini adalah keterangan dari penyidik non-taburi. Media masa detailnya menilai bahwa ada keterangan di berita bahwa pintu masuk dan keluar yang dikatakan oleh kejaksaan dan juga penyidik non-taburi itu adalah hal yang berbeda. Alasannya apa ya? Poin isunya adalah diduga pintu masuk itu adalah berbeda dengan lokasi pada saat yang dijadikan alasan penyidik non-taburi. Di berita, pintu masuk dan keluar berada di lokasi yang berbeda. Parkir ini hanya ada satu pintu keluar di depan jalan Bu Asri. Keterangan penyidik tak sesuai dengan fakta dari Bautike yang merupakan perempuan, temannya Gatik yang menjemput Gatik di malam kejadian termasuk dengan kejaksaan. Nah, dugaannya apaan, Yes? Dari statement ini, statement ini memberikan indikasi bahwa ada dugaan framing-framing yang dilakukan oleh orang-orang petinggi-petinggi penting di Thailand yang secara terstruktur itu tidak sesuai dengan fakta-fakta CCTV yang beredar di masyarakat. Kenapa kok ini menjadi penting? Karena ini bisa menjadi salah satu alibi yang dipakai oleh kelima saksi untuk memuluskan langkah-langkah mereka. Tapi, media masa menilai bahwa itu tidak benar. Nah, sekarang kita beralih ke masalah perselisihan antara Panida dan juga Acarya. Nah, Panida itu kemarin baru saja ngumumkan karena dia baru saja datang ke sebuah talk show tanggal 29 Juni kemarin dan secara resmi dia mengatakan bahwa Acarya atau jenius adalah musuh saya, bukan lagi teman. Itu adalah hal yang disampaikan. Kenapa Panida marah seperti itu? Karena jenius kembali menyerang Panida dengan pernyataan begini Jangan percaya dengan tampang lugunya Panida. Saya yakin dia sudah terima banyak uang. Paling tidak berdasarkan catatan saya, dia sudah menerima paling tidak 10 juta baht. Itu kalau 10 juta baht berarti sekitar berapa ya? 10 juta x 500 lah. Sudah hampir 5 miliar ya. 5 miliar rupiah dia terima uang. Dia punya banyak anak dan punya 3 suami dan hobi main judi. Nah, pada saat si jenius mengatakan hal ini, Panida pun mereaksikan dong. Mereaksikannya, ya terserah dia, dia mau ngomong apa aja. Kalau ada buktinya, tunjukkan aja buktinya. Dia kan ngomong selama ini hanya omong kosong belakang aja. Semua orang sepertinya jelek di mata dia. Semua orang sepertinya dituntut sama si Mr. Jenius. Makanya, saya mengkategorikan si acarya ini bukan lagi teman ataupun kolega, tapi dia adalah musuh besar saya. Tunggu saja, saya akan menuntut dia. Tim pengacara saya sudah menyiapkan banyak hal agar dia bisa jatuh. Dan jenius pun kembali merespon. Kalau memang apa yang saya katakan tidak benar atau tidak punya landasan, silahkan, tuntutlah saya. Dan jenius sepertinya terus menantang si Ibu Panida. Oke, itu adalah drama-drama yang terjadi. Tapi kalau dari kasus Teng Monida, masih belum ada keputusan dari Kejaksaanontaburi. Sepertinya Kejaksaanontaburi lagi dilema. Apakah akan menerima laporan penyidik? Ataukah menolaknya? Ataukah langsung menyerahkan ke DSI? Department of Special Investigation? Itu sepertinya sedang menjadi dilema. Karena ya seperti di Indonesia lah. Kalau no viral, no justice. Ada sempat tagline seperti itu. Ini juga menjadi perhatian masyarakat Thailand. Karena kalau nanti penyidik Kejaksaanontaburi menerima penyidik, laporan penyidikontaburi tanpa ada dasar yang kuat, ini akan menjadi sebuah reformasi yang luar biasa untuk kepolisian Thailand. Akan banyak masyarakat yang protes. Karena di awal-awal kasus ini muncul pun, kita ketahui ada sejumlah orang juga yang melakukan aksi demonstrasi terkait dengan Teng Monida untuk dilakukan otopsi kedua. Itu pun sudah banyak yang vokal. Apa kabar nanti? Aku nggak bisa bayangkan kalau seandainya Kejaksaan menerima laporan dari penyidikontaburi, menurut aku akan terjadi sesuatu hal yang cukup sangat membahayakan bagi kepolisian di Thailand. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus Teng Monida untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagram, serta Facebook pageku di Anjas di Thailand, dan juga subscribe channel YouTube ini, karena hanya baru sekitar 50% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Jadi please consider subscribe ya. Kau pun kerap semuanya, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.